Intro Saya berada di Bali yang disebut juga Pulau Dewata Tempat yang indah sehingga para turis dari seluruh dunia datang kemari Dan disini saya menyampaikan serial inspirasi pernikahan bahagia buat keluarga Anda Dunia ini berubah luar biasa Tuntutan ekonomi membuat suami istri harus bekerja Maka dua-duanya sibuk bahkan akhirnya hanyut dalam kesenangan Karena berprestasi karier atau apresiasi Nah jangan lupa saudara sesibuk-sibuknya tetap berikan waktu kepada pasangan Karena waktu itu kita yang mengatur Jadi kalau tidak ada waktu artinya tidak ada prioritas Aturlah prioritas maka waktunya menjadi ada Karena pernikahan adalah hidup saudara atau separuh dari kehidupan saudara Yang dijalani bersama-sama dalam jangka panjang Pernikahan di zaman dimana kebutuhan ekonomi luar biasa Memang dilema tambah dilema karena keluarga membutuhkan pertolongan Ada orang yang bertanya sama saya Pak saya ini memang harus menolong keluarga saya Karena mereka memang hidup dalam kemiskinan kekurangan Masalahnya adalah kalau saya bercerita dengan jujur kepada istri, pada pasangan Maka kami bisa bertengkar Seandainya tidak bertengkar maka seperti moodnya hilang Lalu diajak bercinta gak mau Diajak ngomong jawabnya ketus Bagaimana saya harus bersikap di tengah-tengah situasi seperti ini Saya punya saran buat Anda Maka kalau Anda mau hidup ini bahagia maksimal Maka Anda harus jujur Tapi gimana kalau jujur lalu bertengkar dan sebagainya Coba renungin sebentar Kenapa dia bertengkar? Mungkin dia hanya ingin diprioritaskan lebih daripada keluarga Anda Maka berikan dia prioritas yang lebih Berikan dia cinta yang lebih, kasih sayang yang lebih Lalu tunjukkan juga bahwa Anda mencintai keluarganya Sebelum Anda memberikan kepada keponakan atau adik Coba berikan kepada ipar atau mertua Ketika dia merasakan bahwa Anda juga mengasihi keluarganya Maka saya percaya dia akan lebih ikhlas ketika Anda juga mengasihi keluarga Anda Karena sebenarnya menikah ini hidup bersama Bagaimana dalam hidup ini kita menjadi teman hidup dan bukan musuh Kalau kita juga tidak adil lalu kita diem-diem Ya, ngasih ponakan, ngasih adik, ngasih bapak, ngasih ibu Tapi kita jarang memberi kepada keluarganya Maka sebenarnya wajar jika dia menjadi cemburu, iri atau ketika tahu kita memberi dia bertengkar Tapi ketika kita juga mengasihi keluarganya Saya percaya kita tidak akan bertengkar Karena kita saling mengasihi keluarga, pasangan, masing-masing Saya setuju hidup ini harus jujur Tapi dalam hal seperti ini Saya juga memberi nasihat untuk bersikap bijaksana Misalnya pasangan Anda seorang penjudi Atau kalau dia seorang istri yang tahu suaminya punya duit banyak Apalagi dikasih ke keluarganya Wah dia akan merengek, akan ngambek untuk bercinta Dia minta uang untuk beli tas yang perlu puluhan atau ratusan juta Seperti dihambur-hamburkan daripada pakai buat nolong keluarganya Saya hamburkan saja Nah ini Anda harus berhikmat misalnya Untuk memberi tahu istri punya uang apa tidak Mungkin tidak harus bohong Dalam arti kamu punya uang? Punya Berapa kamu tidak usah tahu Itu tidak bohong ya Tapi kalau kamu punya uang enggak? Enggak punya padahal punya Nah itu bohong Ini yang saya sebut dengan berhikmat Nah maka milikilah target Sekian tahun setelah pernikahan saya Saya akan jujur total Nah sebelum target itu dicapai Maka Anda harus mendidik membina pasangan Anda Ada beberapa cara untuk membina pasangan Supaya akhirnya kita bisa mencapai kejujuran dalam keuangan Dan menikmati kebahagiaan yang lebih maksimal Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Pulau Bali Salam dasyat luar biasa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!